Sudah ada teman-teman dari Instagram yang bertanya, ini dari RRR Rakib, termasuk pidana atau perdata ya? Ini bagaimana penyelesaiannya di OJK? Oke, ini pertanyaannya, ini termasuk-masuk ke kategori pidana atau perdata? Terus penyelesaiannya seperti apa di OJK untuk kasus-kasus yang memang sudah berjalan dan mungkin sekarang yang lagi dalam tinjauan nih ya Pak Tongam? Ya, pertama-tama ini apakah pidana atau perdata, kita melihat konteks di dua-duanya sebenarnya. Dia bisa pidana kalau memang ada pihak yang dirugikan, dia masuk ke tindak pidana contohnya penipuan, penggelapan, 378, 372, KUHP. Jadi sepanjang kita melakukan kegiatan dan kita tertipu di sana dan ada kerugian kita, kita bisa laporkan dengan dugaan tindak pidana. Nah secara perdata pun bisa sebenarnya, apabila kita pada saat investasi itu melakukan suatu perjanjian dengan pihak penyelenggara investasi, kemudian ada uang prestasi di sana, dia tidak melakukan janji-janji sesuai dengan perjanjian, itu juga bisa kita buat secara perdata. Jadi dua sisi itu. Kemudian sejauh mana OJK melakukan tindakan, kami perlu sampaikan bahwa OJK adalah otoritas jasa keuangan yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan itu terdiri dari tiga sektor, perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank ini seperti asuransi, perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan lainnya. Nah sepanjang dia sektor jasa keuangan dan terdaftar di OJK, tentunya OJK melakukan pembinaan seperti selama ini. Dan ini sangat memadai, sangat efektif saat ini. Tetapi kalau dia bukan sektor jasa keuangan, contohnya perdagangan, kooperasi, kegiatan-kegiatan training, kegiatan-kegiatan lain yang sosial. Itu berada pada kewenangan masing-masing otoritas yang memberikan izin. Jadi tidak semua investasi itu merupakan kewenangan OJK. Oke, tapi sejauh ini pantauan yang dipantau OJK dan di stop ini biasanya berlanjut ya Pak ya, diselesaikan ya Pak ya? Ya, jadi yang saat ini terjadi adalah OJK dalam rangka tugasnya melindungi masyarakat dan konsumen, melalui Satgas Waspada Bestasi yang berangkotakan 13 kementerian lembaga, melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang merugikan masyarakat ini, bersama-sama dengan 13 kementerian lembaga. Tetapi kalau dia sektor jasa keuangan ditangani oleh OJK. Kalau bukan sektor jasa keuangan tentu otoritas yang berunang yang menangani. Oke, nah sekarang kalau masyarakat di luar sana kemudian mencoba ingin melaporkan apa saja yang harus dipersiapkan tahap-tahapnya seperti apa. Jika melihat ada sesuatu yang tidak benar di lingkungan sekitarnya, apakah bisa ada sarana dan prasarana sendiri untuk kita melaporkan bahwa ada sesuatu yang dicurigai. Karena kan semuanya pasti dicurigai dulu, baru nanti diperiksa apakah benar ini melakukan investasi bodong, apakah tidak harus seperti apa Pak Toma? Iya, kalau dia terkait dengan sektor jasa keuangan dan ada sektor jasa keuangan yang merugikan masyarakat, silakan lapor di kontak senter OJK 157. Atau emailnya konsumen.ojk.go.id. Kalau dia sektor jasa keuangan. Tetapi kalau sektor lain, contohnya kooperasi, silakan dilaporkan di Kementerian Kooperasi. Kalau perdagangan, silakan dilaporkan di Kementerian Perdagangan. Seperti itu. Kalau umpamanya mengenai kegiatan-kegiatan umroh, silakan dilaporkan di Kementerian Agama. Oke, langsung telpon atau bisa datang atau bisa melalui apa Pak? Bisa juga melalui Satgas Waspada Investasi, tetapi memang pada dasarnya nanti Satgas Waspada Investasi akan melakukan klarifikasi ke masing-masing otoritas itu. Di emailnya adalah waspadainvestasi.ojk.go.id. Oke, jadi bisa dimasukin ke situ tuh kalau misalnya mencurigai begitu ya, ada sesuatu hal yang dicurigai di lingkungan Anda yang berkaitan sama investasi bodong atau mungkin penyalahgunaan investasi.